Di dalam peraturan dirjen GTK nomor 7607 tahun 2023 pada pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa perencanaan kinerja guru dan kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A terdiri atas A. Penyusunan Rencana SKP dan B. Penetapan SKP Ayat 2 dalam proses penyusunan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 guru dan kepala sekolah melakukan dialog kinerja untuk penetapan dan klarifikasi ekspektasi kinerja lalu bagaimana cara melakukan dialog kinerja untuk penetapan dan klarifikasi ekspektasi kinerja bagi kepala sekolah yang merangkap bagaimana cara memeriksa perencanaan kinerja untuk guru-guru di edi rangkapan yuk simak caranya pertama-tama kita masuk Google menggunakan akun belajar ID setelah terbuka ketikan di sini di kolom pencarian ketikan PMM kalau sudah tekan saja enter kemudian tekan tombol masuk ini nah kita sudah masuk ke PMM Bapak Ibu ini adalah saya ada siapaan Halo Sarwo kemudian scroll ke bawah kita lihat di pengembangan diri kita lihat icon pengelolaan kinerja di sini Bapak Ibu kita klik saja nah kita sudah diarahkan pada halaman beranda ini adalah SD tempat saya bekerja Bapak Ibu ini adalah SD definitif sedangkan saya juga merangkap di SD lain nah kemudian kita coba periksa kita tekan tombol periksa ini nah ini adalah perencanaan kinerja di SD tempat saya yang definitif definitif tadi ternyata ada dua yang perlu saya setujui yang lainnya belum mengajukan nah kita kembali ke sini Bapak Ibu nah ini Bapak Ibu jika Bapak Ibu termasuk kepala sekolah yang merangkap coba perhatikan ini ada perhatian jika satuan pendidikan tidak sesuai mohon kunjungi pusat bantuan nah inilah Bapak Ibu yang saya masuk tempat menyampaikan problem di sini Bapak Ibu kita bisa menuliskan masalahnya kita klik pusat bantuan ini Bapak Ibu ya kita tunggu nah di sini Bapak Ibu muncul di kanan bawah ini ada tombol biru bertuliskan pusat bantuan ini Bapak Ibu tempat kita mengajukan pertanyaan atau mencari solusi kita klik Bapak Ibu nah muncul pemberitahuan Bapak Ibu jam operasional hari Senin sampai Jumat pukul 9 sampai 18 waktu Indonesia Barat mohon menunggu proses penanganan laporan Anda baik Bapak Ibu nah ini Bapak Ibu Bapak Ibu jika akan mengunjungi pusat bantuan Merdeka mengajar Bapak Ibu harus mengisikan ya data yang sudah ada di sini Bapak Ibu yang sudah tertulis di sini harus diisi semuanya Bapak Ibu kita mulai nama lengkap Anda ini sudah pernah saya coba Bapak Ibu sehingga ada ada apa ini ada jejaknya kemudian email gunakan email yang belajar ID Bapak Ibu kemudian perihal ini cara memeriksa perencanaan kinerja untuk guru-guru untuk guru-guru di SD rangkapan Bapak Ibu kita mencoba kebawah jenis pengguna perhatian akses platform Merdeka Mengajar secara terbatas hanya untuk pendidik dan tenaga kependidikan lainnya di bawah naungan pemerintah daerah komendik putristek atau akun khusus lainnya karena kerjasama resmi kita klik Bapak Ibu nah ini pilih Bapak Ibu berarti masuk ke sini Bapak Ibu pendidik di bawah ini naungan kependik putristek kalau di madrasah berarti yang ini saya pilih yang ini Bapak Ibu nah ini Bapak Ibu pendidik di bawah naungan pemda atau kependik putristek masih ada pilihannya lagi Bapak Ibu nah ini ada tombol yang ini PLT Bapak Ibu kita diarahkan ke sini nah ini kita klik Bapak Ibu nah sudah muncul di sini Bapak Ibu PLT kepala sekolah selanjutnya provinsi dan kota atau kabupaten mohon diisi dengan kota atau kabupaten tempat kendaliannya berlangsung kita coba lihat Bapak Ibu nah misalnya Bapak Ibu di Jawa Tengah maka kita klik Jawa Tengah kita lihat kabupaten 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 Demak nah seperti ini karena saya berada di wilayah Demak Bapak Ibu jendis laporan tipe laporannya apa termasuk apa itu keluhan dan kendala Bapak Ibu keluhan dan kendala tidak bisa melihat apa perencanaan kinerja untuk guru-guru di edil rangkapan kita pilih nah seperti ini Bapak Ibu kategori kendala apa itu pengelolaan kinerja Bapak Ibu baik kendala akses pengelolaan kinerja Bapak Ibu ada pilihan ada pilihan lagi Bapak Ibu tombol pengelolaan kinerja tidak muncul pada aplikasi web tidak bisa akses dengan notifikasi saat ini halaman tersedia untuk guru dan kepala sekolah kita lihat lagi ekspektasi akses dengan akun induk atau lainnya karena punya dua akun belajar kita lihat lagi tidak bisa melihat guru dari sekolah yang saya ampuh sebagai KSPLT atau sebagai kepala sekolah atau PLTKS nah kita pilih yang ini Bapak Ibu kemudian akun belajar ID perhatian akses untuk pendidik dan tenaga kependidikan lainnya di dalam lingkup kemendikbud ristek hanya dapat masuk atau login dengan akun belajar ID aktif kita klik Bapak Ibu ini adalah akun saya kemudian NPSN nomor pokok sekolah nasional mohon cantumkan NPSN induk tempat Anda mengampu cek nomor pokok sekolah nasional di di sini Bapak Ibu di https referensi .data.kependikbud.ku.id data master pendidikan ini nomor pokok sekolah saya Bapak Ibu kemudian NIP sesuai dapodik kita masukkan di sini mohon cantumkan NIP Anda yang tercatat pada sistem dapodik ini NIP saya kemudian nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK mohon cantumkan NUPTK Anda masukkan di sini Bapak Ibu NUPTK Bapak Ibu nah kemudian di sini ada catatan mohon lampirkan SK penugasan Anda sebagai PLT kepala sekolah ini di jentang seperti ini Bapak Ibu kemudian detil pertanyaan silakan masukkan detil pertanyaan Anda sesuai yang saya sebut di depan pertanyaan pertanyaannya adalah bagaimana cara memeriksa perencanaan kinerja untuk guru guru di SD rangkapan karena itu Bapak Ibu pertanyaannya nah kemudian di bawahnya ada keterangan dokumen pendukung lampirkan hingga 5 file Bapak Ibu kita lihat dulu misalnya ini Bapak Ibu kita klik ya kalau Bapak Ibu ingin melampirkan klik di sini maka lampirkan SKPLT Bapak Ibu SKPLT nah seperti saya ini Bapak Ibu ini maka klik di sini nah sudah sudah siap dikirim ini Bapak Ibu nah jika dikirim Bapak Ibu nanti Bapak Ibu akan mendapat tiket dan sesuai dengan jam kerja ini Bapak Ibu Bapak Ibu akan segera mendapat jawaban nah contoh dari jawaban dari tim platform Merdika Mengajar adalah ini Bapak Ibu nah ini saya sudah mendapat jawaban atas pertanyaan tadi baik agar Bapak Ibu paham saya coba bacakan balasannya jawaban dari tim platform Merdika Mengajar untuk tiket cara memperiksa perencanaan kinerja untuk guru-guru di SD rangkapan Merdika Mengajar nah ini yang terhormat Bapak Ibu Sarwadi 32 berikut jawaban kami untuk pertanyaan Anda dengan nomor tiket 1630324 mohon kesediaan Anda membalas email ini apabila kami membutuhkan informasi tambahan nah ini Bapak Ibu helpdes Merdika Mengajar ini namanya adalah Nurah dari Merdika Mengajar Bapak Ibu Januari 2022 pagi tadi pukul 10 lebih 58 menit yang terhormat Bapak Ibu Sarwadi 32 terima kasih telah menghubungi pusat bantuan Merdika Mengajar sebelumnya kami mohon maaf untuk saat ini permintaan tiket yang masuk sedang tinggi maka dari itu respons yang kami berikan sedikit terlambat sehubungan dengan email terkait kendala mengakses fitur pengelolaan kinerja di dalam PMN maka kami informasikan bahwa data yang Anda kirimkan telah kami catat dan kami teruskan kepada tim terkait untuk dilanjutkan pada proses investigasi proses investigasi mungkin akan membutuhkan waktu sehingga kami mohon kesedihan Anda untuk menunggu respons kami melalui balasan pada email ini selanjutnya kami akan memberikan kabar terbaru melalui email ini untuk itu mohon untuk melakukan pengecekan email secara bergala catatan sebagai informasi kami merekomendasikan agar Bapak Ibu Guru melengkapi SKB untuk diajukan ke kepala sekolah sebelum bulan Januari berakhir atau sebelum tanggal 31 Januari 2024 jika Anda memiliki pertanyaan atau kendala lain terkait platform Merdeka Mengajar silakan tekan tombol pusat bantuan pada laman HTTPS Bitly halaman bantuan PMN salam hangat tim platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu ini adalah jawaban dari tim PMM Bapak Ibu intinya atas pertanyaan bagaimana cara memperiksa perencanaan kinerja untuk guru-guru di SD Rangkapan sampai hari ini tanggal 22 Januari 2024 belum ada jawabannya yang pasti Bapak Ibu kita diminta untuk bersabar untuk menunggu demikian penjelasan dari saya semoga bermanfaat selamat menikmati